Gubernur Gorontalo Rusli Habibie didampingi beberapa pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan peninjauan pekerjaan Gedung Asrama Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Gorontalo yang berada di Desa Mautong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bonebolango. Dari hasil turun lapangan ini, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bisa menyimpulkan jika pekerjaan Asrama Badan Diklat Provinsi Gorontalo ini molor dari waktu yang telah ditetapkan. Pasalnya, 15 hari jelang tenggat waktu, pekerjaan fisik pembangunan baru mencapai 65 persen. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menekankan kepada organisasi perangkat daerah, utamanya unit pelayanan pengadaan atau ULP, agar lebih selektif menentukan pemenang lelang. Pemenang lelang jangan hanya dilihat dari sisi administratif semata, namun juga kemampuan raca keuangan dari perusahaan itu yang harus menjadi perhatian khusus dari ULP dalam menentukan pemenang tender. ULP yang ini yang selalu saya sampaikan kepada masing-masing OBD, yang terutama ULP, itu harus berhasil lagi menentukan pemenang, jangan hanya dilihat dari sisi administratif semata, dilihat dari kemampuan, merahkan dari perangkat, pengalamannya di pengarah. Yang siapis utar, maksudnya ini kan? Dengan sialnya maksudnya itu, berkala, perangkatan lain-lain, jadi ya pilih yang lama. Karena ini tanggal 5 Desember itu 05. Kalau saya lihat bisnis sekarang gak mungkin, saya yakin gak mungkin sudah. Boleh 85 sekarang, 95, 65, 65. Yang berapa ini kasusnya sudah masuk? 15 hari lain yang mumpulnya. Jadi harus itu segera konsultasi solusi, agar ini terselamatkan, agar yang terselamatkan, sejumlah misalnya ini gak terlambat itu. Asrama badan dikelat dikerjakan oleh PT Takabea dengan nilai kontrak lebih kurang 5,4 miliar rupiah. Gubernur Gorontal meminta agar dinas teknis serta konsultan pengawas agar bisa mengarahkan kontraktor dan para pekerja untuk menuntaskan pekerjaan tepat waktu. Jika memang terjadi kesalahan di kontraktor, maka hal tersebut bisa menjadi catatan buat pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memenangkan lagi perusahaan tersebut. Bangunan asrama badan dikelat direncanakan berkonstruksi satu lantai, terdiri dari 24 kamar tidur dan beberapa ruang pelengkap lainnya. Bangunan ini sangat dibutuhkan untuk menunjang proses pendidikan dan pelatihan aparatur di Provinsi Gorontalo. Wahidinus Gorontalo TV melaporkan.